Intro Halo Re, jumpa lagi bersama saya Sini Budi Oke, kita jumpa lagi di game Aksurvival Evolve Mepiria Valguero Oke, kita bakal lanjutin lagi ya Batoalakan si Jonny di game Aksurvival Evolve Nah, seperti biasa ya Kita bakal umumin dulu nama-nama dino yang udah Kita teming atau kita Apa kemarin ya namanya ya Kita tetap Tapi kan dia shit ya Atau biji-bijian ya Yang pokoknya yang udah kita dapetin kemarin lah ya Kemarin itu kita udah dapet si Solo TL Kemudian kita kemarin Summon si Darkman Asiker Sama kemarin kita dapet benihnya si YGG Drassil Yang udah kita lawan kemarin ya teman-teman Dan mereka ada di belakang kita Oke, kita langsung aja lah ya Untuk umumin namanya ya Kita umumin aja dari si YGG Drassilnya dulu ya Oke, yang ini nih yang cowok Kemudian yang satunya itu cewek Oke, ini dari yang cowok ya Sama aja sih ini sepertinya ya Oke, ini si YGG Drassil yang cowok Namanya adalah si Ini King Forest ya Kemudian si YGG cewek Itu namanya adalah si Queen Forest Ini banyak banget yang komen untuk dikasih nama Queen Forest, King Forest Atau King of Forest, Forest Queen Forest King Sama aja lah ya pokoknya artinya Dan thank you buat temen-temen semua yang udah komen untuk Kasih nama si YGG Drassil kita ya Oke, kemudian Si Dark Mana Seeker ya temen-temen Dark Mana Seekernya tak taruh di belakang sini nih Tak sandingkan dengan si Aura Seeker ya Oke, ini dia Oke, ini si Dark Mana Seeker ini Namanya adalah si Ini Hero of Dark Nah, sini pemberian nama dari Bogeng ya Ini pahlawan kita ya ini ya Dan dia lagi berdarah-darah gitu kok Guritanya ada darah-darahnya coy Coba kita cek dulu HP-nya penuh kok padahal Oh, emang gitu kali ya dia ya Oke, kemudian kemarin Dapet si Solo TL juga ya temen-temen Si Solo TL-nya tak taruh di sini nih Ternyata dia itu gak bisa renang temen-temen Si Solo TL ini nih Oke, ini dia Dan dia cuma kelihatan kepalanya coy Oke, ini namanya adalah si Inimanda Ini pemberian nama dari Alan Aja Ini nama ularnya sih Urochimaru ya ini ya Dan ini harus kita force time ya Karena kita gak bisa timing dia Gara-gara levelku gak bisa naik untuk cap-nya Oke, kita bakal coba tes dulu ya Si YGG terhasilnya Karena kemarin dia masih bayi Dan sekarang dia udah gede Oh ya, dan dia ini imprintingnya ya Impinter Ini imprintingnya udah 100% temen-temen Nih, jadi ini maksimal ya Untuk perawatannya Ternyata kemarin itu harus kita unclaim ya temen-temen Untuk si YGG terhasil ini Supaya bisa kita care atau kita rawat ya si bayinya Dia itu harus kita unclaim atau kita lepasin ya Kita lepasin baru kita claim lagi Baru dia bisa dirawat Dan ini tuh naikin stat ya Naikin stat itu 30% Tuh, di pojok kanan atas Rider imprint 100% Damagenya itu naik 30% Kemudian resistant atau ketahanannya itu naik 30% Jadi damagenya ini bisa gokil ya Ini ya si YGG terhasilnya Dan ini tuh AP-nya AP-nya itu sekali nambah 100 ribu coy Ini gede banget gila tuh 110 nih kayaknya nih Pokoknya banyak banget lah ya Dan ini ada suara pohon tumbang ya Kalau di deketnya Atau pas kita naik si YGG terhasil Dan dia ini tuh apa namanya Staminanya boros banget temen-temen nih Ini mau tak pakai jalan-jalan Tapi kok kayak Gak apa namanya Gak bisa bertahan lama untuk terbangnya tuh Ya lama banget Dan ini suaranya kenceng banget gila nih Si suara sayapnya Bentar Kita kecilin dulu volumenya ya Oke ini udah nih Coba kita tes gitu ya Skill-skillnya Kita gak jauh dari markas kita lah ya Biar gak terlalu berat untuk rendernya Oke kita coba tes disini Dia ini naga ya temen-temen Sayapnya aja kayu coy Coba kita klik kanan Oke klik kanannya dia ngeluarin sih pasukan Di Morpodon ya temen-temen Tuh banyak banget nih Gak tau nih berapa nih Di Morpodon yang dia keluarin ya Kemudian klik kiri Oke klik kirinya gak tau nih ngapain nih Gigit ya Tapi dia semacam Sambil lari gitu ya Kemudian skill C Oke skill C apa ini Oh Tereak ya Tereak Dan ini langsung mati dong Si parasaurnya Oke mayan ya Kita ambil elektroniknya Dan ini beloknya lumayan Susah ya temen-temen Untuk si YGG Terhasilnya Dan ini malah kecantol dong Oke kita terbang dulu lah Puternya lumayan ya ini ya Dan ini banyak pohon-pohonnya ya Di badannya tuh Kemudian di ekornya Oh Ekornya Cabang pohon ya Kemudian skill X coba kita tes ya Oke X X apa X Oh Dia ngeluarin sih pasukan Ini ya pohon ya temen-temen tuh Tuh Si Ironwood N Oke Itu bisa dinaikin gak sih Ironwood ini Aku penasaran coy Oh bisa dinaikin coy Si Ironwood ini Tapi ini gak permanen ya Si Ironwood ini Nih Terus kalo temingnya si Ironwood ini Gimana coba Kalo pas Ada yang liar gitu Ini C-nya Wow Dia pelan banget ya Ini nyerangnya ya Si Ironwoodnya Dan ini wajahnya kok Gini banget ya Tuh Mulutnya miring Matanya miring Hidungnya juga miring ya Dan kita ada di atasnya Ini udah kayak si King Baum Di film ini ya Di anime One Piece ya temen-temen Oke Skillnya itu doang nih si Ironwood Oke kita tes lagi skill si YGG terhasil kita ya temen-temen Oke ini kita suruh unfollow ya Itu tadi C sama X ya Kemudian Control Oh ini nih yang lempar aku kemarin nih Lempar apa sih ini Akar ya ini ya Akar pohon dilempar ya Kalo kita skill control ya Coba Tuh Dilempar dong Tapi dia Kayak ini ya Susah ya kalo kejauh ya Kalo kejauhan susah tuh Kenanya tuh Oke kemudian skill apa lagi nih Z O D Oke udah itu aja ya Ini buat nyerang yang di udara gitu Yang lempar pohon gitu Tapi kemarin kita terbang Gak ditembakin ya Madya ya Oke coba ini kita tes nih Alah ini beloknya susah banget nih Ini mau tak lempar akar nih si beruntuknya nih Aduh gak kena dong Nih beloknya susah banget nih Harus terbang nih biar bisa belok Oh ya sambil terbang coba kita tes skillnya ya Oke sama ya ini ya Coba kontrol pas terbang Oh dia langsung turun Coba Agak tinggian lah Kontrol Oh Tuh Gak ada tanah bisa ngeluarin akar dong Gokil ya Kemudian di kanan Klik kiri C Oh ini teriakan yang bisa setun kita ya Teman-teman Oke skillnya itu-itu aja ya Ini gak tau nih Durasinya berapa lama sih ini si Ironwood End Gini-ginian ini Ini nanti bakal kita coba Tes gitu ya Kalau kita menemukan boss yang lain Dan ini tuh gak tau nih Bisa di breeding atau enggak ya Kan kita punya sepasang ya Cowok sama cewek Nanti kalau Bisa di breeding Kita breeding ya Supaya damage-nya Si anaknya itu makin gede ya Tapi kita tunggu dulu Harus mark level teman-teman Dan ini masih berapa ini Tambah 7 ya Kita tambahin damage-nya ya Ini masih 3500-an Damage-nya soalnya Oke kita parkir sini nih Aku sampai bingung nih Mau parkir dimana nih Oke ini kita Suruh disini aja lah ya Oke kalau gitu Kita bakal Lanjut jalan-jalan ya Teman-teman Kita bakal ke Goa ya Untuk mencari si Artifak ya Karena kemarin itu Rencananya cari Artifak Tapi malah ketemu Si Yegedrasil ya teman-teman Oke kita bakal Pakai si Merlon ya Teman-teman Karena si Hero of Darkness kita Ini si Seeker Ini udah Penuh untuk levelnya Jadi 298 ya Ini si Merlon Masih belum mark level coy Oke ini kita tambah Damagenya Biar makin sakit ya Ini udah tak kasih Oh belum Tak kasih dulu Di node tracker ya Oke sudah Kita lanjut Jalan-jalan Kemarin tempatnya itu Disini nih Di rawa-rawa Oke berarti kesono Kita sambil liat-liat Ada dino gitu Kali aja ada dino gitu ya Jadi ini belum tak web ya Teman-teman Untuk dino-dino nya Ini kalau tak web Nanti respon lagi dong Si Yegedrasilnya ya Oke ini raptor ya Yang banyak ya Disini ya Oh ini si Ironwood endku tadi ya Ini ya Oke teman-teman Ini aku udah sampai Di biom Di biom Rawa-rawa ya Ini ya Dan ini gak tau kenapa Kok fpsnya ngedrop banget nih Apakah disini ada Sesuatu gitu Coba ini naik level coy Ini kita naikkan dulu Untuk Damagenya ya Dan movement Kita tambah lah Ini damagenya udah 9000 ya Kita coba cari dulu nih Si goanya nih Kayaknya sih diatasin ini Kita pilih dulu Oh ada si Razortut Level berapa kau Wih Razortut Alaa 15 dong Kita bunuh aja lah Pohon hancur dong Kalau kena tembak ya teman-teman Ini damagenya berapa sih ini Wow 1500 Masih gede sih Dark mana siker ya teman-teman Oh itu ada Razortut lagi coy Oke Coba Level gede please Please level gede lah Tutupan coy Tutupan oi Gak bisa liat aku 95 Satunya 85 Gimal semua ya Coba kita cek dulu Oh ini apa lagi nih Oh si Ortos Oh Alpa coy Oh bukan Bukan Tadi ada merah-merahnya ya Di badannya ya Ini kecepet gitu sih Razortutnya Kita tembak aja lah Kalau gitu ya Tembak coy Aduh Aduh salah tembakan ini Malah ngancurin batu Salah senjata Oh cewek semua coy Ya Kita tembak aja yang level 95 ya Tapi dia berdua kecepet Atau makan apa anda itu Tembak Satunya lagi Oke Mereka berdua tidur ya temen-temen Ini dikitin apa anda tadi ya Ini yang mana nih Ini 85 Eh yang 95 wey Ya dia yang cepet pake premade Ini level berapa ini 85 dong Eh 95 nya mana wey Oh di belakangnya coy Nah Female semua dong Coba sepasang gitu ya Oke nih premade ku banyak banget Kita ambil Kita masukkan ya Kita kasih timing potion gitu Oke ini dia Kita ambil lagi lah dagingnya nih Kebanyakan coy 100 aja cukup ya Kita kasih Oke dia udah ke timing ya Kita kasih daging biasa Oh Potosaddle ternyata ya Oke ini kita suruh nyerang ini gitu Coba Dia kan bisa teriak ya ini ya Ini kayak si Oh kayak Yutiranus Beneran dia Siulin nih Kok gak mau coy Ini tak siulin loh Malah si Merlon jalan-jalan Oh ini dia Oh dia ada skill bleedingnya coy Mantap juga nih si Razor Tooth ya Tuh tadi dia ada darah-darah Mengucur itu berarti skill bleedingnya Dia ini level 141 coy Ini cewek ya Dia ini kayak Yutiranus dia ya Tambahin damagenya Biar makin sakit nih Tuh aku dapet buff ya temen-temen Badanku menyala nih Oke ini kita kirim ke rumah Oke kita jalan-jalan lagi Wih Merlon Aduh Gimana coba naiknya Oke ini dia Dan ini buffnya kok gak hilang-hilang coy Oh itu ada detikannya di pojok kanan atas Oh nambahin damage 25% ya Sama resistance Dan ini Oh Ada semacam ini Ini apa nih Oh si Hakora ya Aura atau Hakora Tuh namanya tuh Oh aduh Ros Itemable pasif Makan apa dia Romuson Dan dia nyerang dong Hei Kita bunuh ya dia ya Ini mana nih Lobang kuaknya nih Atau gak Kelihatan coy Coba kita keliling dulu lah ya Oke temen-temen Ini udah gak temu ya Untuk si tempatnya ya Ternyata di sebelah sini dong Katutupan pohon Jadi gak keliatan ya Nih disini nih Ini ada si rail flower ya Mamam nih Tampil dulu lah Hei Kalau malah stone ngambilnya Oh Bentar Pake sikel Oke Tampil dulu lah ini Tapi kita Kita gak usah nyari ya Sekarang kan si YGG terhasil kita kan Bisa ngasilin ya Temen-temen Dia bisa ngasilin Si Blackfall Kemudian rail flower Amar air mushroom coy Jadi Enak banget ya Tinggal diemin aja Dia ya Kasih makan gitu Nanti dia bakal Ngeproduksi si Ini si rail flower Blackfall Sama si Mushroom ya Oke ini dia nih Ini ada pecatannya coy Kita pecat ya Ceklik Ada pintu rahasia Ini bisa gak masuk nih Sini Ini gelap coy Ntar ini butuh Flynn sama wood Kita cari Flynn dulu lah Eh ini bukan batu gitu Oke Sese Kita nyari si Flynn Oh Malah ngebunuh listro Oke Terus wood ya Oke udah Kita bawa obor coy Supaya gak gelap nih Di dalam Lah nutup Oh Kita buka lagi Ini udah kayak Piramid gitu ya Ada tekak-tekiknya nih Kita masuk Mana nih Gila banget Gila ini di dalam Ini masih lurus gitu ya Oke kita lurus aja dulu lah ya Ini apa ini Teka-teki lagi gitu Ini ada tekak-tekinya nih Si tempat ini Tempat artifaknya ya Oh ini apa ini Mana pejetannya Gak ada ya ini ya Oke Cari lagi nih Disini buntu ya Ini batunya menonjol-menonjol ya Kotak-kotak gitu ya Teman-teman Ini ke atas Oh ke atas ada lubangnya gitu Oh enggak coy Oke ini berarti ke bawah ya Oke kita ke bawah Apa itu? Kristal ya Oke ini ke kanan atau ke kiri nih Coba kita ke kanan ya Ke kanan kemana nih Oh muter gitu ini Ini muter coy Tempat yang sama dong aku Ini kesini Kemana nih Oh ini artifak Oke Oke ini nih Ada artifak ya Teman-teman Ini artifak apa ini namanya nih Artifak of the brute Oke Ini kita dapat ya Satu ya Kemudian disini ada apa lagi nih Oh kita tadi naiknya dari sana ya Dari atas sana ya Kemudian ke bawah sini Oke ini kita taruh teleport Kalau gitu ya teman-teman Ini apa ini Oh silica pearl Oke kita taruh teleport dulu Agak jauhan ya Supaya bisa respons Si artifaknya ya Jangan deket-deket Kalau deket-deket Malah ngeblok Responannya Si artifaknya Kita cari tempat dulu Ini kayak hologram ya Tuh kayak hologram Oke kita cari tempat dulu ya Untuk naruh si artifaknya ya Disini gitu Oh tadi kita dari sini coy Masuknya Oke kita taruh disini lah Awe som Oke kita taruh disini Nanti tinggal masuk ke sono Untuk ngambilnya Artifak of the brute ya Namanya Artifak Of the brute Oke ini ada dua disini Teman-teman Kita harus nyari lagi nih Coba keliling dulu nih Coba kesini Ini batu bisa dihancurin gak sih Coba kita hancurin ya Batunya ya Oke ini bisa nih Nah ini dia udah kebuka jalannya ya Nih disini Kita masuk kesini Oke Ini lurus Ini kegedean ya Ini ya Si aura shaker nih Ini Oh ini nih Ada jalannya ya Oke lurus Kemudian Oh Ada danau lagi ternyata Disini ya Oh ada Ada loot crate Di bawah air Tuh Coba kita cek dulu Loot crate nya ya Sekali aja ada Yang belum aku punya gitu Asken dan apa gitu ya Weh weh Aduh Aduh Weh 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 Apa ini Lo 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 Aduh Yah Kena torpor Doong Ya ampun Untung Dibantuin merlon ya Kita kena torpor Untungnya gak di dalam air ya Temen temen Oke ini Harus nunggu Bangun ya Kita ya Oke lah Kita tunggu dulu Sampai bangun ya Ini lumayan lama Karena untuk kena torpornya ya Full soalnya ya Oke ini Kita udah bangun ya Temen temen Dan untungnya Tadi di atas ya Kita ya Untung gak ada di Dalam air ya Kalau di dalam air Udah mati kita ya Oke ini Freaky friend ku Sampai lepas dong Ini kita ambil dulu Kita lanjut lah ya Tadi isinya jelek Si loot crate nya ya Crystal gak bisa di farming ya Memang pajangan ya Oke kita bawa obor Weh Kecil banget nih lubangnya nih Aduh Aduh Kecantol Oke kita harus Ini ya Turun ya Ini udah kasih Dina tracker kan Si merlon ya Bentar Kita muter dulu Nah Disini Oke kita Kesono Ini lagi ya coy Renang-renang Oh ini nih Ada lubangnya ya Oke Kita panggil dulu Si merlon ya Itu ada Lugret lagi ya Di depan ya Itu ada si Hologram lagi ya Ini sepertinya Disini ya Ada Artifak ya Kalau ada hologram Gini nih Coba kita ambil Lugret nya dulu Gitu Aduh Sogan Nama pack Ini aku udah punya Yang ini Pack nya Coba kita keliling lagi Bawah ini apa ini Di lobo ya Oh ini ada gas-gas nya dong Di bawah sini Aduh 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 Apa ini Lah Lah Yah Bisa-bisanya mati ya Temen-temen Aduh Oke kita cek-cek dulu ya Tadi kita mati Gara-gara Kena gas ya Ini Oke Jangan turun-turun lah ya Kita cari di atas Sini aja lah Kalau gitu ya Ngeselin banget dah Mati sama apaan sih Tadi ya Tadi di sebelah sini nih Iya nih Kayaknya kena gas ya Temen-temen Oh itu tuh Oke ini dia Si artifaknya Oke kita ambil ya Artifaknya Ini artifak apa ini Artifak of the devourer Oke kita ambil Kita tinggal pasang Si teleport Sebelah mana tadi Sebelah sini Oh ini dia Sebelah sini Pasang sebelah sini coy Aduh Sop Oke Kita pasang Di sebelah sini gitu ya Artifak Ini Artifak Devourer Oke nice Kemudian kita Tinggal nyari lagi Berapa nih Berarti kurang 2 lagi ya Temen-temen Kita masih kurang 2 Artifak lagi Supaya kita bisa Summon Summon Oke kita coba Pulang dulu gitu Oke temen-temen Ini aku lagi jalan-jalan Ke Redwood Untuk cari Dino Dan ini Ketemu si Yate Veo ya Level 400 Ini tuh gak bisa di-taming Tapi dia gak tau nih Bisa ngasih apaan ya Coba kita bunuh gitu ya Coba kita Bomb-bomb dia ya Aku penasaran nih Tapi dia ini sakit banget Aku pernah nampol ya Dia punya skill bleeding Temen-temen Kena gak sih itu Oh gak kena coy Ini harus jarak deket ya Ini ya Gak kayak si ini Si Duckmana Seeker ya Tuh gak kena coy Aduh Coba kita ganti aja Kalau gitu ya Temen-temen Kita ganti ke si Duckmana Seeker kita ya Aku penasaran tuh Amal ribetnya Si Yate Veo Oke ini kita kirim Ke rumah Kemudian kita Panggil si Apa Heroes of Darkness ya Oke ini dia Oke ini kita Ambil Jarak dulu ya Karena dia tuh Raksenya jauh banget Sarangannya ini Si Yate Veo nih Dari sini gitu Coba Oke dari sini bisa Temen-temen Oke Oh gak keliatan HPnya dong Oke itu dia HPnya Ngurangnya dikit banget ya Atau kita kurang deket Oke jadi inilah ya Aku takutnya kena si Guritanya dia ya Sakit banget ini Oke temen-temen Ini merah dong Dia nampol kita gitu Tapi gak kena untungnya ya Nah HPnya bisa berapa nih 280 Oke kita semangat ya Untuk nyembur dia ya Dan ternyata stamina ku Udah mau habis coy Ini kayaknya kita harus Isi stamina dulu ya Kita turun dulu coy Isi stamina ya Tuh Dia merah dong Dia kesini gitu Oke tapi gak kena coy Coba kita sembur Dari atas sini ya Coba kita sembur Tuh gak kena dong Oh harus ke bawah Coba agak bawah Oke kena ya Dan ini guritanya Di depan mata ya ini ya Tapi gak kena untungnya ya Oke kita sembur aja Kalau gitu ya Ini bisa berapa nih HPnya Kayaknya kecantol Lama tebing ya Si gurita dia ya Oke mana ya HP mu Gak kelihatan Oh ini kena dong Oke nice ya Oke coba kita serang terus lah ya Gak kelihatan coy Untuk sisa HPnya Ini aku gak mau maju nih Kalau maju aku bisa kena Tampol nih Sama guritanya tuh Kita serang lagi Eh udah gitu Kok gak kena Kok gak nyala merah coy Si akarnya Atau yang depan ini nih Sisanya nih Tapi gak bisa tak serang coy Coba kita mundur dulu ya Oh dia pindah gitu Oh dia pindah gitu badannya Bisa gitu ya Coba kita geser Kita tembak Oke Kita tembak Rakar-rakar kecil ini nih Yang itu udah gak nyala coy Si yang Badan aslinya Oh ini nih Sisa 2000 nih Sisa ini Satu doang ini nih Oke udah Oh Jauh gak Gak ini coy Oh Udah habis coy HPnya Coba kita deketin ya Oh Gini doang anjay Gak ngasih sesuatu gitu dia Coba ambil-ambil gitu Waduh Gak ada Diahnya dong HPnya Gwede loh padahal Ini malah batu yang Dapatan dia ya Coba kita hancurin dulu Ini batu-batunya ya Terus ini Diahnya apaan Coba Eh Ini gak ada ases ini Pentori gitu Gak ada tas gitu ya Coba sih kita cek-cek dulu Disini nih Kok cuma gitu doang ya Diahnya gak ada Kita kirain dia bisa ngasih sesuatu gitu Kayak Kalau YGG berhasil kan ngasih kita Ini ya Apa Benihnya dia ya Supaya bisa kita timing Nah Kalau ini apaan Coba adiannya Tuh Tidak dapat apa-apa lagi ya Atau kita tungguin hilang gitu Si mayatnya ya Tapi kan gak ada tulisannya coy Ini remaining berapa gitu Harusnya ada tulisannya Ini remaining berapa gitu Coba setampe JT ya Di sekitar sini Ternyata gak ada Coba masih tetep gak ada Atau ini gitu Oh ini dia Oh Ini nih Ya TV Usit Oke Kita dapet Benihnya ya Ternyata ya Temen 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 Ternyata yang ini nih Yang asli nih Yang ini itu Guritanya Atau akarnya gitu ya Oke Kita bawa Ulang ke rumah Kalau gitu ya temen temen Coba kita tes nih Seatnya nih Oke Kita udah sampai di rumah Coba kita tes nih Si seatnya ya Oke Ada suara melijok ya temen temen Oke ini kita Consume saja Si seatnya Ini tadi namanya apaan ini Ya TV Oke kita langsung aja Consume dan Oke ini dia Baby cultivate Dia bakal Tumbuh ya Want to care In 12 menit Ini harus kita Unclaim ya temen temen Ini dia Kita Aduh Kepejet dong Kita unclaim Baru kita claim Supaya nanti Kalau dia minta perawatan Dia bisa dirawat ya temen temen Oke ini Dia bisa bikin Blood pulp Oke Masih belum tahu Aku ini fungsinya Buat apaan ya Oke kita kasih makan dulu Coy Ini daging gitu dia Oh Enggak Coy Beri coba Ayo dong Makan beri dong Dia enggak tahu nih Aku makannya apaan nih Kita kasih Semualah ya Pokoknya ya Oh Shit shit Coba kita kasih shit Enggak mau Coy Sulfur gitu Stone Gak makan stone dia Tapi ini nambah terus Hapainya ya Oh Dia ngasih Benih Benian temen temen Oke Dia ngasih Benih ya temen temen Ini enggak tahu nih Makannya apaan nih Ya T.V yuk nih Coba pakai ini Oh enggak kelihatan juga Untuk makannya apaan ya Daging dia Daging dia enggak doyan Air gitu Masa makan air gitu kan Dia taneman sih Nanti aja lah ya Nanti aja lah ya Cek dulu di Discussionnya Si mod ini Dia bakal makan apaan ya Temen temen Oke temen temen Mungkin cukup sekian ya Petualakan si Johnny hari ini Dan apabila kalian suka dengan video ini Langsung aja dipece tombol like nya Dan di share ke temen temen kalian semua Dan apabila temen temen Belum subscribe Langsung aja dipece tombol subscribe nya Dan dinyalakan juga loncengnya Agar temen temen Tidak ketinggalan update video terbaru Oke temen temen Sekian dari saya Selamat jumpa di next video See you